Al-Magrawi termasuk Sheikh mereka bahkan dalam yang termasuk diantara orang-orang yang merekomendasi yang ditulis yang dicantumkan oleh Ehya Utturat dalam daskar rekomendasi, rekomendasinya Abu Muhammad Al-Magrawi ini nah yang berpemikiran takfiri berpemikiran khawarij dan pemikiran khawarij ini sejak 12 tahun yang lalu kalau sekarang mungkin perhitungannya sudah 13 tahun nah semenjak 1986 Masih dalam perhitungan Nasara kenapa itu? itu terbukti pada saat ada munakosya ketika dia menulis pesis dokter yang berjudul diantara yang dia ucapkan dia mengatakan ketika mayoritas kaum muslimin itu mereka memiliki agama dan akidah adapun sekarang mayoritas kaum muslimin sudah tidak punya agama tidak punya akidah kesibukan mereka adalah mementingkan hal-hal yang nikmat saja kenikmatan dunia maksudnya jadi sekarang mayoritas sudah tidak punya agama tidak punya akidah itu langsung diputus oleh Asyik Atiyah bin Muhammad Salim rahimahullah yang pada waktu itu dia termasuk munakisnya ya yang mengoreksi tesisnya ini dia mengatakan kamu saja satu-satunya yang muslim dari kaum muslimin siapa yang mengatakan siapa yang mengatakan telah kafir manusia maka dia lebih kafir maka wajib ya penyebutan keumuman ini tidak sepantasnya dilakukan wajib untuk dijauhi nah hal-hal yang yang ta'amin mengumumkan yakni mengkafirkan secara umum takfir muslimin maka ketika dinasyari seperti ini apa kata oh saya tidak maksudkan ini saya tidak maksudkan itu maka langsung pun diputus oleh Asyik Atiyah dan beliau mengatakan khasduka khallif jahib ada pun maksudmu maksudmu begini itu biarkan di kantongmu taruh di kantongmu itu maksudmu yang kita bicarakan adalah risalah yang kamu tulis orang kan gak tahu apa maksudnya kalau dia ingin menjelaskan jelaskan disitu ada pun dia oh saya tidak maksudkan begini dan begitu maksudmu itu biarkan taruh di kantongmu nah yang sekarang kita bahas adalah nah tidak boleh ada penakwilan kecuali ucapan Rasul salallahu alaihi wa alaihi salam lalu beliau juga mengatakan iblis saja itu masih memberi pengecualian ya ketika iblis mengatakan pada Allah saya akan sesatkan semua manusia tapi dia menyebutkan pengecualian kecuali hamba-hamba punya ikhlas itu tidak mampu lah kamu tidak memberi pengecualian apa-apa kamu sebutkan secara umum seperti itu keumuman kaum muslimin sudah tidak punya agama tidak punya akidah dan ternyata ini terus seperti itu keadaan sehingga para ulama pun mentahdir asyikh muhammad s.a.w. ya mengatakan tawri-tawri bahwa orang ini emosional naam takfir asyikh ahmad al-najmi naam mengatakan tentang al-maghrawi ini sururi takfiri khariji orang ini sururi takfiri khariji khawarij naam dan masih banyak lagi dari ucapan para ulama tentangnya abu ishaq al-hawain termasuk daim mereka termasuk yang mereka anggap sebagai syait dan dia juga takfiri sampai dia mengatakan ammal rajul al-musirru alal ma'asiyah wahua ya'lamu anna ha'asiyah fahada mustahil ada apabila ada seorang melakukan kemaksiatan dan terus menerus dia melakukan kemaksiatan itu maka ini hukumnya mustahil apa itu mustahil menganggap halal apa yang diharamkan Allah subhanahu ta'ala nah lalu dia perjelas lagi wahada kufruhu zahir dan ini kekufurannya jelas dan ini takfir ma'asyir apabila 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 ada seorang dia melakukan perbuatan dosa kalau misalnya dia mengatakan saya tahu bahwa ini haram tapi apa boleh buat terpaksa saya melakukan ini nah jadi dia meyakin bahwa itu haram tapi dia melakukannya dan terus melakukannya kalau ahli sunnah mengatakan bahwa orang ini tidak dia seorang muslim yang melakukan dosa besar dan dinasihati tapi kalau Abu Ishaq dia mengatakan ini mustahil menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan ini madhab khawarij dia perjelas lagi seperti orang yang mengatakan riba saya tahu itu haram tapi saya memakannya zina haram tapi saya akan melakukannya orang ini kata dia orang ini menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan dia kafir lalu dia berjelas lagi tidak diragukan lagi kekufuran orang seperti ini di kafir ini asli manhajul khawarij ini syekhnya ya turat ya mereka membolehkan demonstrasi ya bahkan mereka menganjurkan dan bukti-buktinya sangat banyak mereka memiliki bayat meskipun mereka tidak menyebut bayat tapi mereka istilahkan ta'atul mas'ul ketaatan kepada mas'ul yang dijadikan sebagai pimpinan tidak elah itu harus ditaati kalau tidak ditaati berdosa seperti berdosanya seorang yang menyelesaikan pimpinan dan penguasa negerinya dan pengaruh ini sampai ke Indonesia iya kan pengaruhnya sampai ke Indonesia siapa yang mendatangkan syarif hazda takfir khariji yang membagi tauhid menjadi empat tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma sifat tauhidul hakimiyya dan iman hajul khawarij na'am utusan dari iya dengan pengakuan dia bahwa dia diutus oleh Abdullah s-sabat pimpinan kedua disamping Abdul Rahman Abdul Khalif na'am mereka ini yang merusak siapa yang datang ketika memica belah ahlu sunnah di Indonesia datang ke alih syar memuji-muji dan menjanjung janjung Abdul Rahman Abdul Khalif dialah yang datang kesini sebagai penggunting pitanya meskipun gak ada pitanya penggunting pita untuk meresmikan perpecahan yang ada di Indonesia nah belum lagi Yusuf dan Isa yang membela salman dan syafar hawai nah dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan ma'asyarakat rahimakumullah ya firanda yang katanya tidak terpengaruh akhirnya terpengaruh sekedar yang membenah Yusuf itu adalah pengaruh yang luar biasa besarnya biasakan-akan berada di depan menjadi tameng dari orang-orang yang berada di belakangnya yang di belakangnya sudah diobok-obok dengan dalil-dalil dibantah jahatang firanda sebagai seorang talib dari jamiah menjadi tamengnya nah merasa punya angin seger firanda inilah yang mengatakan bahwa al-syeikh rabi diusir dari madinah nah tau kamu kenapa dia ke mekah karena dia diusir dari madinah merendahkan para ulama nah dia lah yang menyebarkan fitnah terhadap al-syeikh Abdullah al-Bukhari hafizahullah dia menyebarkan di kalah antara ikhwan di madinah bahwa syekh Abdullah al-Bukhari mencerca al-syeikh Abdul Razak al-Abdad dan ini fitnah yang luar biasa menyebar nah sampai syekh Abdullah al-Bukhari marah dikait nah dan dia katakan datangkan firanda akhirnya dia datang ke rumahnya kemudian minta-minta maaf nah kata syekh Abdullah al-Bukhari anak itu punya hak terhadap syekh Abdul Razak ketika anak menyebutkan tentang kata syekh Abdul Razak itu bukan pengginaan dan itu bukan celahan ya karena syekh Abdullah al-Bukhari waktu itu menceritakan Syekh Abdul Razak itu ketika masa SMA belum belum mulcazim belum mengenal sunnah masih halik artinya jenggotnya masih dicukur dan yang semisalnya kemudian setelah itu beliau jelaskan awal komitmennya beliau terhadap sunnah itu dianggap celahan kalau ada seorang bercerita tentang syirahnya salah seorang ulama seperti Fudwal bin Iyad misalnya dahulu Fudwal bin Iyad ini seorang terampok penyamun di jalan apakah itu cercahan ini Firanda gak ngerti gak tahu bahasa Arab na'am maka dia menyebarkan di jalan para ikhwan dipanggil oleh Syekh Abdullah dia hadir juga teman-temannya Abdullah Taslim Muhammad Arifin Badri ada satu lagi Nur Ihsan empat orang disebutkan oleh Syekh malah hasil dinasihati oleh Syekh sampai kemudian pembahasan ke Iyad Turaf karena sebelumnya memang beliau sudah mendengar bahwa Firanda termasuk yang membelah Iyad Turaf maka dijelaskan kebobrokan Iyad Turaf mereka hanya mengatakan Syekh kami tidak tahu kecuali sekarang kami tidak tahu kecuali sekarang dan Firanda menjanjikan untuk membantah bukunya itu sendiri di hadapan Syekh Abdullah Bukhari sebagaimana Syekh menceritakan kepada kami bahwa Firanda akan menulis buku untuk membantah buku sebelumnya yang membela Iyad Turaf dan akhirnya beliau bertanya kepada anak pada waktu itu apakah sudah ada dia bilang tidak ada sampai sekarang bukunya masih laris manis dan dijadikan sebagai hujah oleh para Turafiyyud maka Syekh mengatakan ada firanda kazzabun khabithun dajjal kazzab khabith jahat dajjal jadi kita sudah kedatangan dajjal baru lagi di Indonesia ini nah ma'asyalul ikhwar rahimah kumullah para ulama sudah memberi perkhidmatan kurang apa lagi terima kasih Terima kasih.